disini, mereka belum bisa masuk surga yang terjadi lama sebelum Yesus Kristus disanginkan, maka itu mereka mati tidak segera masuk surga karena penembusannya belum terjadi, akan ada kalau kita penembusannya sudah terjadi hukum Torah dan kita para Nabi, diri-Nabi nah dari Yohanes Bumabdis sampai kembali pengangkatan sekarang kita masuk ke zaman ibadah hakikat, disini zaman ibadah simbolik, artinya menyembah secara simbol secara jasmanian secara jasmanian, maksud menyembah Tuhan secara hati secara rohanian menyembah secara rohanian dengan hati Tuhan Yesus berkata kepada perempuan saatnya akan tiba dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah Allah yang benar akan menyembah di dalam roh dan kebenaran menyembah di dalam roh dan kebenaran jadi tidak lagi menyembah secara jasmani nah menyembah secara rohani ini tidak dibatasi oleh waktu tidak dibatasi oleh tempat dan tidak dibatasi oleh postur jadi karena menyembah dengan hati maka tidak perlu nunggeng-nunggeng ini lagi karena kalau nunggeng itu menyembah dengan apa? dengan badan tetapi kan kita menyembah dengan hati jadi kita bisa nunggeng lagi-lagi nah karena menyembah dengan hati maka terjadi setiap saat setiap saat setiap saat itu artinya sikap hati kita konstan dihadapan kita berarti tidak dibatasi oleh waktu kalau tidak dibatasi oleh waktu otomatis tidak dibatasi oleh tempat jadi ibadah hakikat menyembah dengan hati itu tidak dibatasi oleh postur dunia waktu dan tempat tidak dibatasi itu menyembah dengan hati ini jaman menyembah dengan badan ini ibadah simbol menyembah dengan badan disini masuk jaman ibadah hakikat menyembah dengan hati nah sekarang setiap orang percaya adalah imam nah ingat sini lihat di layar ini jaman ini ayah sebagai imam jaman ini harung sebagai imam dan jaman disini setiap orang percaya adalah imam the priesthood of every believer jadi keimamatan setiap orang percaya bahkan keimamatan kita lebih daripada keimamatan hal mengapa? karena imamat ya karena imamat ya nah bapak ibu suruh sekali ya lihat jaman ini tidak boleh ada orang yang memberkati orang lain siapapun yang coba-coba memberkati orang lain itu berlada jadi imam atau seorang lain itu hati rasa tujuh itu lah tidak boleh makanya tadi saya bilang mereka bilang ayah ayah menjabat imam nabi dan raja wih enak sekali saya bilang tidak tahu dia benar sembarangan bahwa orang sesat bahwa orang sesat itu tadi hubungannya berat sekali padahal kita mencatat setiap orang percaya di zaman ini adalah imamat keimamatan kita adalah keimamat yang raja dan pada waktu ini ayah sebagai tiang kelopang dan dasar kebenaran zaman ini bangsa Israel tiang kelopang dan dasar kebenaran zaman ini jemaat perjanjian baru adalah tiang kelopang dan dasar kebenaran jemaat perjanjian baru nah diri janya yang benar jemaat yang benar tiang kelopang dan dasar kebenaran di akhir kebangkainan tidak ada lagi macam begini terima ini praktek apa? Ini praktek keimamatan. Praktek keimamatan yang salah. Terimalah berkat dari rumah. Berkat keluar dari sini. Terimalah berkat dari rumah. Ini sisa praktek keimamatan yang Martin Luther bawa keluar dari kerajaan. Martin Luther sudah protes 95 poin. Tapi masih banyak keinggalan. Dan ini salah satunya yang ketinggalan. Ini kesalahan yang tidak boleh dipraktekan. Dulu saya pernah mempraktekan sekitar 6 tahun. Tapi kemudian saya malu. Saya berkata Tuhan. Saya dalam keadaan tidak mengetahui bahwa itu. Sekarang ada gereja yang ngacok. Tempoh hari datang sama saya beberapa jemaat pagi belakang. Gereja kami terpelan buat sekarang. Sebenarnya kenapa? Pendeta bilang. Laginya doa berkaki atas. Kita dibawa di sejumur gini. Sebenarnya maksudnya apa di sejumur gini? Katanya kita disuruh mengadar terima berkakinya. Sebenarnya kok pakai tangan? Iya katanya. Jadi dia duduk di atas. Kita dibawa di sejumur gini. Sebenarnya kalau kita terima kasih. Kalau kita di atas. Kalau kita di atas. Itu salah besar sekali. Salah besar sekali. Benar. Hah? Oke. Betul. Maka itu ketawa tak. Iya. Nah. Iya. Jadi anda lihat disini ya. Setiap orang percaya adalah imam disini. Pada waktu Tuhan tersarik dan yang putus nafas. Tilai baik suci ya Pak. Terpelah dua. Tilai baik suci terpelah dua. Tidak ada lagi pemisah. Tidak ada lagi damatan ke imam mata. Tidak ada lagi. Tidak ada lagi berdoa berkatin orang. Oleh sebab itu kami tidak pernah menyebut pemberkatan kita. Karena itu salah. Yang benar adalah bandar Buhan kita. Kalau mereka hidup benar Tuhan akan berkatin. Kalau mereka hidup enggak benar biar sepuluh berdaya tak berkatin. Enggara guna. Enggara Tuhan. Bukan itu persoalannya. Nah Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Bapak Ibu Saudara. Saya sampaikan kepada anda kebenaran. Anda boleh kelas kepala. Boleh kelas kepala. Karena itu hak manusia. Allah sudah ciptakan manusia dengan apa? Kehidupan. 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 Saya kasih tahu anda bahwa saya bukan langsung tahu kebenaran ini. Saya 6 tahun di gereja saya gembalakan jemaat. Kehidupan pagi dan malam saya begini. Jemaat terimalah berkat Tuhan. Berdaya ini boleh juga. Kadang-kadang bukan pakai taugam. Gaya mumpul itu. Tapi setanah saya, saya belajar, saya belajar, saya tahu bahwa ini salah. Ini salah. Ini tidak boleh. Ini salah. Ini salah. Ini salah. Ini bukan salah. Ini salah. Ini salah. Ini salah. Ini salah. Ini salah. Jemaat perjanjian baru adalah yang kelompakkan dasar kebenaran. Cuma. Ini lah. Habis ini ini. Baru titahnya. Takut. Dan, habis ini baru buka. Nah, tadi yang anda dengar itu adalah injil yang ber? Yang benar, Injil yang benar Injil yang benar Anda tahu, Injil yang benar ini Inggris ini enggak mengharapkan Injil yang benar Itu begitu Enteng disebarkan Nanti banyak orang semuanya diselamatkan Dia enggak ada teman di neraka Dia mau Supaya Injil itu bisa berhasil Bisa berhasil Injil yang asli, yang benar Yang benar itu sebenarnya simple Yaitu apa? Manusia hanya dituntut berkobat Dan percaya dengan Sebenam hati, hanya itu Enggak usah ditambah-tambahin apa-apa Yang lain-lain Berkobat dan percaya dengan Sebenam hati, percaya apa? Ini musuh tempat, percaya apa? Percaya Yesus Kristus dihukumkan Menggantikan saya di atas Gayo Salih, dan sekarang Saya hidup bagi Itu sebenarnya Terjadi tugas posisi Antara saya dengan Tuhan Yesus Nah, tapi itu istilahnya Sabotase pertama Mengurangi Injil Dikurangi Dikurangi Mengajarnya apa? Coba Dia menurut apa? Tidak perlu Tidak menurunkan berkobatan Jadi tidak berkobatan Banyak gereja yang Yang berkobatnya tentang apa? Duit-duit melulu Berkat-berkat melulu Datang sini banyak berkat Kalau kamu mau diberkati ke sini Pulang-paling berkat Jadi akhirnya Dari-akhirnya Pelang-pelang-pelang Yang datang Untuk cari berkat materi Kita masuk Perdetahnya juga Matanya terbala-bala Untuk cari berkat materi Wah, Anda bisa bayangkan Terjadilah Terjadilah Pertukaran aset Materi di situ Laluan biasa Masuk saudara Yang berkobat itu Tanpa pertobatan Tidak ada pengampunan Saya kasih Tanpa pertobatan Tidak ada pengampunan Siapapun yang datang kemana Harus menghasilkan Dan bertobat Bertobat itu Pengampunan yang salah Dan misalnya Kalau ada orang Kalau orang sudah sangat bersalah Kepada kamu Dia datang Dia dengar kamu Bagi bagi hadiah Kamu bos besar Ini karyawan Sudah ngacok Sudah korupsi Diluar gelek-gelekan kamu Dan sekarang Kamu ulang tahun Dia datang Mau ngambil hadiah Gimana? Dia apa ya? Tidak apa Belum Mana bisa Lahir Dia datang Misalnya ini Bos selamat Kuali Tahu Loh kok datang? Ya Saya justru Sudah menyesal Terpohadi Saya evolusikan Terpaksa Anak istri sakit Dan di luar Schedule Karena saya Salah parah Akhirnya Setelah saya Leluh Ternyata Bos Orang yang Sangat-sangat Baik Makanya Saya datang Terharungan Ambil hati Ternyata Saya tidak datang Demi hadiah Saya datang Di hari ulang tahun Bos Justru Mohinta maaf Ini hadiah saya Untuk Bos Untuk maaf Sebesar Tersantai Bisa keluar air matang Ambil Duang airnya Nah sudah lah Betul Tanpa pertobatan Tidak ada penang Tidak ada penang Ini penting Sekarang Jadi Kalau Injil Kalau bener-bener Menyerungkan pertobatan Itu hanya Itu hanya Apa Minggu Duin Kamu Kasih Terserah Tidak Memberitahukan Bahwa semua Dosa Telah ditanggung Ditanggungnya Ingat Begini Tuhan Yesus Di atas Kayak Selain Melanggung Dosa Berat-beratnya Orang Seisi dunia Dari Dosa Adam Sampai dosa Manusia Terakhir Jadi ketika Saya datang Kepadanya Saya Berkombas Dan saya Percaya Percaya Yesus Mengganti Dosa Saya Di atas Berarti Atas Dosa Saya Dulu Yang pertama Sampai Yang terakhir Semua Dosa Saya Karena Konsepnya Itu bukan Ditanggung Item per item Itu sama Konsepnya Itu adalah Menggantikan Jadi Yesus Semuanya Menggantikan Saya Dihukum Maka Itu Saya Tidak Dihukum Karena Dihukum Dan Menggantikan Saya Dihukum Atas Berapa Banyak dosa saya Atas semua Yang dulu sekarang dan yang sampai yang terakhir Sudah bertanggung di atas Kayu salit Nah kalau besok-besok masih bisa jatuh dalam dosa gak? Gak bisa Di hadapan Allah Bapak Saya tetap orang yang tak bersalah Kudus di hadapan Allah Bapak Kalau saya jatuh dalam dosa lagi Saya bersalah kepada Jumlah Selamat yang menanggung Dosa saja Di hadapan Allah Bapak Saya beres Nah ini kebenaran Nah pernah ada satu pemuda Dia gini dia Yang baca rumput saya kapan saja Dia ketemu pendetanya-pendetanya Dia ringan semangat Dia telpon saya Pak Suhajur ngomong saya Ini pendeta saya tidak setuju Tuhan Yesus Badanmu dongsa kita semuanya Duru setara sampai yang terakhir Saya tanya Lu mau tanggung sampai yang kapan saja Menunggu pendeta saya Tenggu sampai saat kita berdoa Kita berdoa percaya Nah sesudahnya masih berdoa lagi gak? Masih Nah kalau gitu Itu siapa yang tanggung? Gak tahu Nah kalau gitu Seluruh pendeta kamu yang tanggung Jadi nama ini Satu lah Karena Tuhan Yesus Bukan tanggung doksa item Dia sekaligus Tersalit bersamanya Doksa seisi dunia Dan barang siapa yang bertobat Dan percaya kepadanya Berarti dia menggantikan saya di buku Saya menggantikan dia hidup Ini kebenarnya Nah yang ketiga Ada Ada izin yang dikurangi Manusia tidak bertanggung jawab Karena sudah dipilih masuk solga Ini ideologi yang paling sesat Yang agar ini Masuk ke banyak gereja Ini ngacau sekali Anda bisa bayangkan Kalau sudah katanya Satu juta orang Papua Yang dipilih masuk solga Tuhan sudah tetapkan Jadi kita rajin nginjil ke sana Juga yang masuk solga Sejuta Betul gak Kita malas bukan Ya sejuta juga Jadi ngapain rajin Betul gak Ya kita santai aja gitu Tuh Yang masuk solga Sudah satu juta Satu juta Saya bilang ini ideologi yang paling kacau Ini teologi apa Anda tahu John Calvin yang mengajar Ini gak benar Sangat tidak benar Oke Anda tahu Ini injil yang dikurangi Siapapun yang ada di sini Anda hanya jadi perangkat istri Enggak ketemu saya Saya ke solga Anda gak ketemu saya Dan hari penangkatan nanti Kamu boleh ambil mobil saya Melalui rumah saya Kalau hari penangkatan Nah sekarang injil yang dikurangi Ini yang tambah 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 apa nih Hanya satu Tambah dengan umum tertentu Jadi begini Pengajarannya Bukan hanya percaya pada Yesus Perlu ada plus 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 Tambah Plus apa Tambah apa Tambah Maria Tambah Maria Tambah Tambah Yesus Itu tambah siapa-siapa Sudara Sudara saya pernah mengingin-ingin Seorang nenek kuah Jim Saya bilang Begini saya cerita Inggris sama dia Percaya Yesus Kalau dia berkata apa Loksum Saya percaya Yesus Semua saya percaya Kuan Im Saya juga percaya Semua saya percaya Jangan percaya banyak-banyak begitu Ini bukan kayak kita mengadakan perjalanan jauh Bahwa banyak-banyak diri Bukan itu Percaya Yesus saja Tidak boleh disambah dengan Siapa pun Tambahkan Dan kamu bukan pergi ke suara Oke Kemudian yang kedua Tambah dengan upacara Upacara apa ini Wih Anda tahukah upacara yang paling banyak Jeblosik orang tengah-tengah Itu tahu upacara apa Baktisan Baktisan Ada gereja yang mengajarkan Terang-terangan kalau tidak dipaktis Tidak masuk Sorga Wah Saya bilang Kalau begitu masuk sorga Diperlukan jasa seorang pendeta Betul gak Wah Sebab apa Ini kalau dientang kemulimaktis Ini gimana Misalnya ini Dia sudah berkongan Percaya Yesus Dia bilang sanggap kembalanya Pas ini dipaktis Minggu ini boleh gak Ah kembalanya bilang Minggu ini saya sempurna Jangan Sorry ya Bagaimana kalau pulang pak Dengan jalan-jalan Eh baru sepuluh Ditabrak kok ya pak Dia masuk kemana Mereka bilang dia masuk ke neraka Belum sempat diwakti Masuk ke neraka gara-gara siapa Hah Gara-gara pendetanya jalan-jalan Oh ini bisa macam sekali Gak bisa Bagaimana dengan orang yang berkembang halisan Kemudian Hari minggu rencana mau dipaktis Sampai Sabtu Ya kan Ditabrak pesawat Mati Eh lu pergi kemana Dia kalau gitu Masuk ke neraka Wah Gak benar Gak benar Ini dokterin yang salah Tidak ada masuk soldat baru tambah baktisan Tidak ada buka benar Ya walaupun kita sangat Anggota tahu itu Jadi dibaptis untuk apa kalau gitu Dibaptis untuk menjadi anggota jemaat Jemaat Harus dapat dibedakan Dibaptis untuk menjadi anggota Anggota jemaat Bukan dibaptis untuk masuk Ke neraka Tidak ada buka benar Apalagi ada yang Bicara yang bikin orang masuk ke neraka Perjamuan kudus Denger Perjamuan apa yang nanya Kudus Ini nama yang salah Di dalam akutab Namanya yang benar Perjamuan kudus Gak ada kudusnya Perjamuan Kudus Karena yang bikin kudus itu Sama sekali bukan perjamuan Yang bikin kita jadi orang kudus itu Adalah berkobat dan percaya kepada Tuhan Yesus Tidak ada perjamuan yang bikin orang kudus Yang bikin orang mampu banyak Tidak ada yang bikin kudus Nah sekarang Kalau kamu pergi ke gereja Yang bikin perjamuan kudus namanya Anda jadi dipikirnya begini Semuanya jadi kudus Maka saya ikut perjamuan kudus Wah mibu pertama perjamuan kudus Nggak tahu Mibu pertama lebih ramai Tidak tahu Tidak tahu Tidak tahu Tidak tahu Perjamuan kudus 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 Sekarang jadi lebih kudus 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 Makanya Karena gereja Katolik kudus Pengajaran Itu diselamatkan Mahalui Ebu Nisa Di dalam Nisa Ada Komenian Di dalam Komenian Ada Sakraman Makanya gereja Tiap ini Tiap ini Yang saya herankan Dulu pakai Anggur sekarang Tidak 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 Jadi sekarang Cuman dikasih roti Kasih roti Tidak pakai Anggur Dulu Perjamuan kudus Wih Jadi hampir hari minggu datang Tenggu kudus Senen Masih kudus Selasalah kurang bikin Ragu mulai kurang Kamis Jumat Sabtu 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 malam Kacau balau Hari minggu terpaksa datang lagi Ya ma Datang lagi Tenggu Tenggu Mulus suami Mulus lagi Mulus lagi Ada yang sekarang menjadikan kerja punus itu jima Jima Kamu hidup Jadi sembuh Mulus Menghapuskan sakit penyakit Wah Pak Piliu Sudara yang saya kasih Tuhan Saya katakan Bukan cuma ada jalan di sangka orang lulus Tapi ada Banyak jalan di sangka orang lulus Tetapi Unjungnya menuduh Bahaya menimpaikan Bahaya menimpaikan Nah sekarang kita lihat Sekarang kita lihat apa Tambah kebaikan manusia Kebaikan manusia Orang Kristen yang sudah lahir Baru perlu jadi orang baik Tapi jangan sampai salah kapra Kita bukan masuk soga Karena kebaikan Ini harus difahami aman-aman sangat Ya memang kita harus Jadi orang baik Kita memang harus berubah Menjadi orang baik tetapi Tidak masuk soga melalui Kebaikan Itu Saya pasti masuk soga karena saya sudah berbaba dan berjaya Kemudian yang keempat Yang terakhir Tambah kerajinan malah Melayani Ada yang Ini yang tampakkan ini Orang Kristen yang sudah diselamatkan Perlu rajin melayani Tuhan Perlu Tapi tidak ada orang yang masuk soga Karena saking rajin Yang melayani Tuhan Tidak ada yang macam begitu Ini harus dapat Ditisahkan Justru sudah pasti masuk soga Maka saya rajin Melayani Tuhan Nah Bapak Ibu Saudara yang saya kasih tau Bapak Ibu Saudara yang saya kasih tau Bapak Ibu Saudara Anda tenangkan diri Renung-renungkan Anda sudah di dalam Injil yang benar atau belum Ini sangat penting Sudah di dalam Injil yang benar atau belum Anda sudah ada di dalam Injil yang benar atau belum Kalau Anda tidak ambil tindakan Tuhan sudah memberitahukan keberadaan Maka Tuhan sampai berkata Cangkat Aku sudah menangkatannya Terlebih dahulu keberadaan Sekarang Bulan ada di anak-anak Anda mau berpulang apa Itu terserah Itu terserah Tapi Tuhan bilang Aku mau mengerti keberadaan Kau mengerti keberadaan Kau menyambut keberadaan Kau diselamatkan Dan kau berdiri dalam diri Oke Jadi lihat Sabotase Iblis Terhadap Injil yang benar Bila cara mengurangi Mengurangi Kemudian Mengurangi dengan Tidak menyerukan Pertobatan Dengan tidak Memberitahukan Lepas semua dosa Telah ditani Oleh Tuhan Yang Tuhan Sehingga Sekolah-pelah Masih ada sisa Taukah Anda Maka ada banyak gereja Yang ngacok Mengajarkan hal ini Mereka Membuat jemaahnya Tiap kali berdoa Minta apa pun sama Tuhan Yesus Terus gitu Tiap kali berdoa Berkobat Terus gitu Diungungkan di orang kakak Yang belum-betul berkobat Sebenarnya Jadi ada banyak Kesamaan Di sini Jadi kita tanya Yang kemarin itu Berkobat dan terima Tuhan Yesus Sampai yang hari ini Nanti besok Lepas ini Berkobat dan terima Tuhan Yesus Terjadi Yang mana ini Berapa kali Sudah kita berkobat dan terima Tuhan Yesus Sekali Dan sekali Dan pada saat saya bertobat Dan mencari kepada Tuhan Yesus Saya sudah dapat Posisi yang kurus Posisi orang kurus Karena terjadi pertukaran Yesus menggantikan saya Menjadi orang-orang Sari Abas kayu saling Dan dia memberikan kepada saya Posisi yang kurus Maka itu saya menjadi orang kurus Bukan karena kemampuan saya Karena pemberian Kemudian yang kedua Saya dikasih hati yang kudus Ephesus pasal 1 dan 13 berkata Pada saat saya bertobat percaya di Yesus Saya Telah menerima roh kurus Roh kurus sudah langsung menerahkan saya Jadi tidak ada lagi Perlu doa minta roh kurus Minta-minta terus Kita heran dengan orang gereja Yang berdoa Mau ajaklah di dalam cekong Undang roh kurus Tidak ada Roh kurus di luar Apa di dalam hatimu Kenapa di dalam hatimu Kenapa di dalam hatimu Kenapa polisnya kok Roh kurus Tidak di undang Untang ke unang Tidak di dalam hukum Tidak ada Pada saat saya berdoa Atas percaya Tuhan Yesus Roh kurus tinggal di dalam hati saya Nah ada acara doa Undang roh kurus Segala macam Nah ada di dalam hak kita Mengajarkan ini Kesalahpahaman yang alat Sapa loh sebenarnya Setiap kali berdoa Undang-undang roh kurus Doa berdoa 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 Jadi kapan yang bener Yang minggu lalu Yang minggu lalu Yang minggu lalu Yang minggu lalu Itu jadi Bingung-bingung Ada kebingungan Demikian Karena ada banyak Pengajaran yang konsisten Kalau itu Saya berdoa Percaya Tuhan Yesus Saya sudah mendapat Posisi orang kurus Kemudian saya diberikan roh kudus Yang saya belum punya Adalah Karakter yang Kudus Coba baca di 2 Korintus pasal 7 Ayat 1 2 Korintus pasal 7 Ayat 1 Nah disitu kita disuruh Untuk membangun Karakter yang Kudus 2 Korintus pasal 7 Ayat 1 Saudara-saudara Yang kita Karena kita sekarang Memiliki jenis Jenis Mereka kita Memiliki jenis Sudah dari semua Pencebaran Jasmani dan Romani Dan dengan bikin Menyempurnakan Kepulusan kita Dalam takut Akan aman Kita disuruh Untuk berusaha Melalui Kehidupan kita Menyempurnakan Kepulusan Dalam takut Akan Jadi Menyempurnakan Kepulusan Sudah 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 punya Posisi yang Kudus Sudah punya Hati yang Kudus Sekarang kita Disuruh Menyempurnakan Kepulusan Yang kita Miliki Dengan Ditambah Karakter Karakter yang Kudus Nah karakter ini Dibangun Bukan jadi Semalam Seorang yang Sudah biasa Bohong Betul Bukan percet Tuhan Yesus Sekali-sekali Mungkin masih muncul Dari mulutnya Boh Sekali-sekali Tapi tahu Itu salah Saya sudah salah lagi Jadi Itu bisa dibangun Dalam takut akan Alam Besok-besok lagi Mungkin Ada Saya Pergi ke Lampung Seminar Ada satu Bapak Anda bisa bayangkan Seminar Kita mulai Sampai jam 10 jam Sampai jam 10 Restoran Yang mau tutup Kita terpasang Jadi ada Belasak Orang Sampai 15 Orang Dalam Paswetok Belum Nantuk Belum Lantuk Kalau Duduk Ke Restoran Yang Satu Lagi Yang Punya Yang Punya Ini Yang Ikut Itu Di restoran Saya Bisa Sampai Berapa Kami Berangkat Restoran Yang Lagi Kecil Makan Sewa Restoran Yang Lagi Restoran Yang Mula Jam 10 Sampai 12 Lagi Tanya Banyak Tanya Apa Dikluarin Rokok Saya Jadi Kaget Sekali Saya Tanya Kamu Berapa Tahun Kamu Jadi Orang Kristen Jumlah Malam Juga Di Antara Sekitar 10 Sampai 15 Orang Saya Tung Dih Itu Bapak Itu Senyum Ini Yang Belum Bisa Lepas Saya Bila Kamu Bertobat Pertanya Tuhan Yesus Kamu Masih Bawa 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 Setelah Saya Bertobat Pertanya Tuhan Yesus Saya Posisi Kodak Kudus Kemudian Akita Kasih Tahu Saya Kodak Kodus Masuk Kodak Kodus Kodak Hati Kodus Dan Sekarang Yang menjadi tanggung jawab saya Saya harus membangun karakter yang Kodus Posisi yang kodus Dan hati yang kodus Itu modal masuk sore Sedangkan karakter yang kodus Itu adalah modal Saksian di Muka bumi Kalau saya tidak Usaha membangun karakter yang kodus Saya akan menjelum Dan banyak Mungkin orang di sekitar saya Orang tua Anak Suami Istri Dan lain sebagainya Mereka bisa Tidak diselamatkan Karena saya tidak Usah Membangun karakter yang kodus Mereka marah Mendengar Taman Yesus Kan saya Mereka Mereka Masuk Terdakar Karena saya Jadi saya Perlu Berumah Terdiri Kesaksian Di Muka Mereka Mereka Saya Perlu Membangun karakter yang Kodus Tapi saya sendiri Pasti masuk Melalui Posisi yang kodus Dan Hati yang kodus Nah ini harus Sangat jelas Orang perisian Harus sangat jelas Akan kami Supaya jadi Bingung Tiap kali doa Berlaku Percaya Tuhan Yesus Lagi Padahal Takutnya berlaku Nah sekarang Kalau orang perisian Jatuh Dalam dosa Bagaimana Bisa Orang perisian Masih bisa Jatuh Dalam dosa Ya Itu saya Jatuh Dalam dosa Saya berkata Tuhan Yesus Saya bersalah Lagi Kepadamu Dihadapan Allah Bapak Saya Orang Karena Saya Ada Di Dalam Yesus Alkitab Selalu Memakai Istilah Di Dalam Yesus Kita Diselamakan Karena Kita Di Dalam Yesus Di Luar Yesus Pasti Dinasa Tapi Saya Di Dalam Yesus Nah Karena Saya Di Dalam Yesus Yang Alam Bapak Lihat Dalam Kesucian Yesus Kristus Bukan Kesucian Saya Jadi Ketika Saya Jatuh Kedalam Dosa Saya Bersalah Kepada Yesus Kristus Yang Menanggung Semua Dosa Saya Dihaz Dihaz Tepat Kudus Nah Sehingga Bolehkah Saya Berdoa Menyesal Berusaha Saya Ya Jadi ketika Saya Jatuh Di dalam Berusaha Saya Tahu Saya Bersalah Saya Bersalah Tepat Ada juga selamat saya yang menggantikan saya ibu Ibu, ibu Itu Saya berkata kepada anak suri Saya berjuang untuk menjaga nama baikmu Untuk tidak menyanyiti hatimu Tapi saya jatuh adik Tolong saya Tolong saya Supaya besok-besok saya hidup lebih baik Memuliakan hukum Nah ini yang benar Bukan tiap kali berpengar, berpengar Bukan pergi percaya Yesus Jadi kita berpengaruh Ini ada terjadi Terakhir diskonsepsi Yang kacau sekali Nah kemudian mereka banyak yang tidak mengerti Pada waktu saya bertobat percaya Tuhan Yesus Masuk ke dalam hati saya Tinggal di dalam hati saya Nah saya tidak tahu tiap kali Oh undang-undang mau kurus, undang-undang mau kurus Aku undang apa Bikin kacau Nah mengapa mereka undang-undang mau kurus terus Ya karena doktrin keselamannya kacau Memang belum lagi paru Enggak harus di dalam hati saya Ya kalau kurus masih tabung Jadi undang-undang terus Atau undang bagaimana gitu Itu benar-benar salah atau apa Nah lihatkah anda Betapa berbedanya Orang pergi ke gereja yang benar Dengan pergi ke gereja yang salah Sekali anda pergi ke gereja yang salah Pengajarannya Konsep ini dikacaukan Ketika konsep kita dikacaukan Tidak jadi bingung-bingung Marah-marah kita jadi begini Begitu Karena pendekat di atas saja Mendoa terus Dia melanggung kudus Jadi dia membawanya bagaimana Enggak mau menentangnya Wah nanti dia bilang Hah? Macem-macem begini Doktor kata bahwa Kalau anda kasih persembahan Tersangat mungkin dia bilang Ya 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 Sudah lah Begini Di dalam kekristianan Tuhan kasih kita Alkitab mau nilu tebal Menilu tebal Tuhan mau kita mempelajarinya Dan kita harus menilukannya Tahukah anda Mana yang benar Mana yang salah Ini sebuah kita Satu dokterin dengan yang lain Tidak boleh meneroknya Tidak boleh meneroknya Tidak boleh meneroknya Satu dokterin dengan yang lain Harus perjalanin secara sinkron Perjalanin dengan merahki Benar Karena dia satu Kalau dokterin keselamatan mengajarkan Mungkin kita diselamatkan Melalui bentukat proyek Tuhan Yesus Kita telah menjadi Jumlah-Jumlah Kalau untuk berjuriga Tiap satu bulan Kita ikut perjamuan kudus namanya Bikin kacau Bikin kacau Bikin kacau Lama-lama Orang yang ada disitu berpikir Saya ini diputuskan Melalui bentuk proyek Tuhan Yesus Sampai saya diputuskan Melalui perjamuan ini Ya apalagi yang bikin saya kudus Kalau sudah begitu Ya kalau satu dua bulan Mungkin tidak apa-apa Kalau tahunan itu jadi kacau Konsep itu jadi kacau Membingungkan lagi Ini Bapak Ibu sudah Yang saya kasih dalam Tuhan Kalau orang membatah Kedonoran membatah Lama-lama Dia akan gelap Ya Pokoknya Saya beragama saja Pokoknya Saya jadi orang Bikin saya Soal gereja itu benar atau salah Nah gitu Kalau begitu banyak Yang salah Yang tidak ada di dalam Apa-apa Cuma Bapak Ibu sudah saya kasih dalam Tuhan bukan Tuhan bukan Membiarkan Anda masuk surga Karena Saking banyak yang salah Seperti Anda Saya beritahu Bukan itu Masuk surga Tidak pakai voting Ya Kalau beli-beli presiden Ya Masuk surga Tidak pakai voting Masuk surga itu adalah Allah yang langsung Surga yang langsung Surga yang langsung Siapapun yang tidak Memenuhi syahat Katakanlah tidak ada Satupun manusia yang memenuhi syahat Ya tidak ada Satupun yang masuk surga Itu bukan karena Saking sedikit Orang Tuhan turunkan Dia punya perasyarat Gitu No Tidak ada yang macam begitu Karena perasyarat itu adalah Kekudusan alam itu sendiri Dia yang maha kudus Itu syaratnya Dan siapapun tidak memenuhi itu Tidak mungkin Jangan sesat Katakanlah supapun Allah tidak memperlihatkan dirinya Dipermainkan Tanpa kekudusan Tidak ada Satu orang pun dapat Melihat Tanpa kekudusan Ya kita Puji Tuhan Bukan mengandalkan Kekudusan saya Kekudusan kita Kekudusan Tuhan Tuhan Yesus Saya tidak kudus Tapi untuk memberikan Kekudusannya bagi saya Maka saya menjadi kudus Dan saya tahu Sekarang adalah Anggung saya untuk Membangun karakter yang Kudus Karakter yang kudus Ini sangat penting Nah Ini harus sangat-sangat jelas sekali Manusia tidak bertahun-tahun Untuk bertobat Karena dipilih Nanti di berikutnya Kita akan membahas Masalah kaltimisme Yang sebenarnya sangat kacau Kita ulangi sedikit ini Menambah di Injil Menambah di Injil Menambah di Injil Saya Makanya mau kasih tahu Bahwa itu tidak benar Bahwa kamu Sambil Sambil percaya kepada Yesus Kamu memanggil Maria itu Bunda Allah itu Penghujatan Penghujatan Emangnya Allah punya ibu? Makanya orang Muslim Menghina-hina kita Allahnya kahwin Udah punya bapak Udah punya ibu lagi Menghadirkan anak Itu enggak Tocok atau itu Ini karena apa? Karena ada gereja yang Menghadirkan Yang menyebabkan mereka Menghina kita Nah ada yang namanya Bunda Allah itu Tidak ada Maria pernah menjadi ibu Yesus Selama kira-kira 53,5 tahun Ketika dia menjadi manusia Dan sesudah Tuhan Yesus Cipati Dia Adalah Allah yang kemarin Dia juru selamatnya Maria Dan Maria Memasuk sorga Takus berkobat dan berpercaya Kemudiannya Tidak ada kekejuannya Harus Jadi Maria Posisinya Dia sebagai wanita Yang Sangat baik Untuk Dipilih Untuk menghadirkan Juru selamat Kedalam dunia Tapi dia bukan Indah Jangan bikin kacau Dini Jangan menjerumuskan Banyak orang Jangan bikin kacau Dan Maria Maria melahirkan Sekitar enam orang Anak Selain Yesus Sekitar enam orang Nah jadi Jadi ini harus Harus tepat Harus tepat Ini bukan main-main Ini Kalau anda mau masuk sorga Cangkatlah Kalau tidak No problem Jangan masalah Tapi kalau mau masuk sorga Kita perlu cerita Apakah ini benar atau tidak Nah ini sangat penting sekarang Jadi tidak boleh ditanggap Dengan saya Kau pun tiba Tidak boleh Apakah saya kurang hormat kepada Maria Hormat 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 Yang menghormatinya sebagai manusia Dan kalau anda peneliti apa Tidak benar Kalau anda tidak dapatkan bahasa Indonesia Kalau anda tidak dapatkan bahasa Indonesia Kalau di Indonesia Agak dikobrol Yesus Perkumpulkan satu kali pun Menjuntut Maria itu Dia tidak satu kali pun menjuntut Maria itu Dia memanggilnya perubuan Nah Tetapi Anda baca di bahasa Inggris ini Menjuntut Maria Tetapi kemudian Mereja Katolik Tidak akan mengubah Alkitab Indonesia Kalau kakak perubuan itu Tidak mau diganti dengan ibu Mereja Katolik Tidak mau pakai yang Diterbitkan sebagai Alkitab Indonesia Mereka akan dicatah sendiri Kalau saya yang Diterbitkan sebagai Alkitab Indonesia Saya akan berkata Silakan Tapi ada orang tahu Mana yang benar Mana yang Salah Sebenarnya Karena Menurut Maria Ini adalah perubuan Tetapi kalau rasul-rasul yang menyebut Mereka bilang Ibu 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 Lihatlah Anak Mungkin Selahkan Kemudian Dia bilang Ibu 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 Sekali lagi Jangan salah paham Kita memang harus jadi orang baik Orang baik Tapi bukan Masuk surga karena tebak kebaikan Tapi tanpa barat Mem 900 Tungsi Dan Opening Banyak orang Kristen menyiapkan bahwa dia masuk surga karena saking rajin Yang hari ini mulai gereja Dan bantu pelayanan gini dan hidup Itu tidak menjamin orang-orang sosok Tetapi membantu pelayanan di gereja Itu memang baik dan harus Sebagai orang Kristen yang Sungguh-sungguh sudah lahir baru Karena apa? Karena kita sudah lahir baru Kita perlu satu kemuliaan Orang-orang yang sama-sama sudah lahir baru Dan kita tahu jemaah ini disebut Tiap penopang dan dasar kebenaran Kalau orang tanya grafis itu apa? Jemaah dari Allah yang hidup Yang perubahan dan dasar kebenaran Ini Nah karena jemaah ini Maka kita kumpul Kita membentuk jemaah Jemaah Dan kalau masing-masing orang Kristen Yang sudah bertobat perjalanan Seperti hari ini Anda tadi kan semuanya turun hidup Ada tangan semuanya Sudah bertobat percaya Tuhan Yesus Kalau kita tidak membentuk jemaah Masing-masing pulang ke rumahnya Dan minggu tidak pergi ke gereja Anda tahu apa yang akan terjadi Maka dalam generasi ini juga Gereja mustah Dalam generasi ini juga Gereja mustah Kalau sudah makinat ada gereja lagi Apakah masih ada kebenaran Tersimpan untuk generasi itu? Tidak ada lagi Nah oleh sebab itu Sesulit apapun Hujan selebat apapun Kita mesti bernyamah Orang Kristen abad pertama Mereka lakukan di buah-buah Di dalam tanah Di mana? Karena kalau mereka Tidak setiap melakukan Hari ini Sudah tidak ada gereja lagi Tidak ada gereja lagi Tidak ada tiap menopang Oleh sebab itu Kita harus setia melakukannya Sebenarnya bukan setia melakukannya Saja Satunya dalam penjemaah Setia untuk memelihara gereja yang benar Karena kita Kalau di dalam hati Setiap orang yang bertobat Dan percaya Tidak ada kerinduan Gereja harus benar Setegak-tegaknya Setepat-tepatnya dengan Alkitab Kalau anda hari ini berkata Miring sedikit Tidak apa-apa Dimutang-imutang Mungkin berapa miring Itu berapa miring Kalau hari ini Anda kompromis sedikit Pastinya tetap di gereja yang salah Itu tidak apa-apa Salahnya adalah Sahaja Bapak Sulayko Aduh Jadi mana sih Salah dikipu Tidak boleh Tapi saya kasih tahu anda Kalau hari ini salah sedikit Anda toleran Tidak jadi masalah bagi hatimu Anda bukan orang yang bisa Dipakai oleh Tuhan Untuk menegakkan kebenaran Anda bukan alat Tuhan yang baik Padahal Tuhan bukan hanya Mau kita diselamatkan Tuhan mau kebenaran Sampai dia datang Di muka bumi ini Masih ada diri dengan benar Nah itu terkaitan siapa? Itu mana angkotanya? Ada cinta kebenaran? Saya tahu Siapapun yang cinta kebenaran Dan mengambil tindakan Ada harga yang harus dibayar Ada harga yang harus dibayar Kalau tidak ada harga itu Kalau tidak ada harga itu Makan-makan Tapi ada harga yang harus dibayar Ada Bapak yang datang sama saya Dibilang saya sudah tahu kebenaran Saya punya radio Sudah dua kali Tergantung kembali Tidak datanglah ke diri Jaya Pedang Tapi anak saya Tidak mau mempunyai Yang bawa mobil Kami maik bus Dan biarlah anakmu tersentuh Bapak itu tidak mau naik bukit Di gereja kami mau naik bus Masalahnya begini Kalau ke supermarket, ke mall Kita cari yang penting dan yang mini Kalau pergi ke restoran Kita cari yang sehat dan yang enak Kalau mau putih rambut Kita cari yang putih yang bagus Kalau pergi ke gereja Cari yang apa-apa Yang benar Yang benar Karena yang penting adalah Benar Jangan anak ketukar-ketukar Antara cari gereja dengan cari restoran Jangan anak ketukar-ketukar Antara ke gereja dengan ke depan Ini kaca balap Jadi banyak kristana kaca balap Oleh sebab itulah Maka gereja yang benar Makin berkurang Berkurang dan penting Dan berkurang Dan ini jangan salah Salah yang lebih banyak Tandinya salah dikit Salah yang lebih banyak Salah yang lebih banyak Salah yang lebih banyak Salah yang lebih banyak Makin banyak yang sangat Hanya selesai Orang kristi dari zaman ini Harus bertanggung jawab Anda duduk di sini Tandung jawab Anda jadi lebih besar Karena siang ini Anda duduk di sini Amin Karena siang ini akan di sini Bangun jawabnya jadi lebih besar Karena Anda sudah dengar Oke Kita lihat Sekarang Maksudnya adalah posisi Yesus adalah posisi dopa Menanggung dosa dunia Menyediakan anugerah bagi semua manusia Disalib karena bertanggung dosa seisi dunia Bukan dosa satu-dua orang Dosa seisi dunia Nah sehingga Orang perlu bertobat Tanpa bertobatan Tidak ada pegang Penampunan Tanpa iman Tidak ada pengbenaran Tanpa iman Tidak ada pengbenaran Tanpa pertobatan Tidak ada penggambunan Jadi ini harus sangat-sangat dihayati Nah mungkin ada yang mau Betulkah Yesus itu Mesias yang dimubuatkan di perjanjian lama Perjanjian lama dan perjanjian baru Perjanjian lama ditulis dari tahun 1500 BC sampai 400 BC Sedangkan perjanjian baru sekitar 35 AD sampai kurang lebih 100 AD Anda lihat Diperjanjian lama Jauh dari Indonesia Bahwa Sang-sanggung selamat akan datang dari keturunan Abraham Tuhan memiliki Abraham Begini Ketika manusia jatuh ke dalam dosa Allah tadi awalnya disuruh Allah Menjadi dia berumah dengan saat berhubungan Dan awal janji mengirim juru selamat Sebelum juru selamat kita Suruh manusia melakukan ibadah simboli Untuk menggambarkan juru selamat yang akan datang Dan proses penyelamatannya Yaitu dosa tidak berhubungan Maka itu suruh bingatan korban Kalau yang kaya sekali pakai urung Atau untuk sahabat kebangsaan Yang miskin sekali pakai urung berpati Atau untuk tepukur Dan yang menenang Atau untuk pakai urung Taruh di atas nembak Pegang kepalanya Menangkus salah Dan berumah yang disuruh Anda tahu gak Habel melakukannya Kenapa dah? Habel Ya kan? Tuhan senang Tuhan menerima persembahan Habel Mengapa alkitab capat Kain punya persembahan ditolak Karena kain mempersembahkan hasil tanaman Dulu waktu saya kecil Saya pikir Wah Tuhan kan saya Ya kain petani yang dikasih hasil tanaman Masalahnya sebenarnya bukan itu Kain waktu itu belum ada jual-jual di doma Udah lebih banyak Dia tinggal tangkap seekor gitu Tapi kain di dalam hidup juga Janganlah mikal ikut Kesesatan ke apa? Kain Kain itu sesat Jadi kain tidak mau pakai doma Tahu lo dia pakai apa? Dia pakai hasil tanaman Gak tahu bantimun apa bayah Atau kampung apa Ya pakai semangka Ya Tuhan tolak Mengapa Tuhan tolak? Ya karena Semangka tidak menggambarkan apapun Belum gak? Mengapa Tuhan memakai doma? Karena Tuhan sedang berencana doma menggambarkan sang jurur Selamat gitu Sedangkan bayah tidak menggambarkan apapun ya Tuhan tolak bayahnya Jelas Tuhan marah Jadi kain itu adalah Mau pakai jangka hingga sengaja Orang yang mau muter balikkan gitu Mau ganti Tuhan marah sekali sama dia Dan akhirnya Keturunan kain semuanya pasti diubahkan Bahkan keturunannya Haber yang sudah mati Dikantikan dengan set Keturunan set akhirnya Sampai pada zamanmu Sampai pada zamanmu semuanya pada lupa Tinggal nu sendiri orang bener Nu Nu sendiri orang bener Mengapa nu disebut orang bener Nu satu-satunya yang menggambarkan Ibadah simbolik di atas Sebaik Sehingga Tuhan pertimbangkan Yang tahu kebenaran itu tindakmu Nu sudah tidak mungkin Menggalami semua orang zamannya Karena tinggalnya sendiri Sudah terlalu sedikit Jadi keputusannya dibahas misalnya Akhirnya nu diselamatkan Jadi bapak ibu sekalian Kalau ada punya daging Sembas kompesar Sedangkan garam cuma sejempol Apa tindakan ada Nah mungkin garam sejempol ini Mengawetkan itu tadi Seitu lagi Sebab sejempol Potonglah setengah kilo Yang lain terpaksa dibuang Nah itulah sejempolnya Mengapa Tuhan musnahkan Semuanya Tapi mau tinggal Waktu Tuhan mau hancurkan kota Saudara dan kumura Apa yang berlaku Kalau ada sepuluh orang Bener di kota itu bagaimana Tuhan bilang apa Kalau ada sepuluh Saya ampuni semuanya Harapan Tuhan Atau melalui sepuluh orang Itu tetap sepuluh Jadi Tapi karena tidak ada sepuluh Tinggal berapa orang Tinggal satu sebenarnya Istrinya jadi tiang garam Dua orang putrinya ngaco Dan nanti bener-bener Cuma satu orang Akhirnya satu itu diselamatkan Bawang nukerit Sudahlah yang saya kasih bahwa Kapan Tuhan akan datangkan Ini pengangkatan Anda tahu Ketika jumlah orang bener Di muka bumi ini Tidak sebanding lagi Dengan jumlah manusia di muka bumi Makin sedikit Makin sedikit Dan Tuhan pertimbangkan Ini gak jalan lagi Gak jalan Gak bisa Gak bisa lagi Maka ini diangkat saja Di sebab itu Saya selalu menginjilankan Mahasiswa Kalau penginjilan Makin sore Makin sedikit orang yang cinta kebenaran Yusukan Harus makin setia Karena hari kedatangan Tuhan Sederhana Sebeda sekarang Sudah sangat Sudah sangat Sudah sangat Sudah sangat Sudah sangat Jadi kita harus makin setia Jadi Tuhan pada zaman Abraham Sampai pada zaman Abraham Orang-orang juga sudah Sudah gak ngerti lagi Pada waktu nu Nu keluar dari batra Apa yang mau buat? Yang memahami nisbah Dan mempersimbahkan dolar Tuhan mencini Dan memperkati Bahagia Tuhan Kembali lagi ke Baru ketubungan beberapa Danimu Nu melahirkan Ham Ham melahirkan siapa? Kusi-kusi melahirkan Nimron Baru Nah coba lagi Nimron Wah kacau Nah sehingga Manusia memintakan Sampai pada Abraham Tuhan sekarang pilih orang Yang Tuhan rencanakan Melalui ketubungannya Akan membangun satu paksa Dan melalui paksa Inilah Sebenarnya Tuhan mau Ya Kebenaran Janjinya kepada Tuhan yang berkirim Selamat Di kuman Tuhan mau Dan apa yang terjadi Abraham punya Keturunan Jadi budak Kemudian di bawah keluar Jadi Begini Jalur Mesias Abraham di Jalur Mesias Yesus keturunan Ada Abraham Nah kemudian Kita persingkat Di membuatkan Bahwa Mesias itu Akan datang dari Keturunan siapa? Yehudah Yesus keturunan Yehudah Kemudian dipersempit lagi Bahwa dia harus Dari keturunan Daun Waktu masih keturunan Abraham Mungkin tidak Orang Tionghoa itu Adalah Mesias Mungkin tidak Orang Tionghoa bukan Keturunan Abraham Mungkin tidak Orang Jawa itu Mesias Mesias orang Jawa Mungkin tidak Tidak Karena Tapi mungkin tidak Orang Arab itu Yuruselamat Dari keturunan Abraham Kalau sampai Di posisi Abraham Mungkin Orang Arab Masih keturunan Abraham Tapi kemudian Tuhan bersempit Dari keturunan Yehudah Sudah tidak Mungkin lagi Orang Arab Tuhan bersempit lagi Sekarang dari Keluar dada Bahkan Bukan sembarangan Orang Yehudah Ya harus Keturunan dari 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 Tapi Keturunan Dari 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 Nikah Lima Yat Satu Bukan Sembarangan Keturunan D'oh Keturunan D'oh Yang lahir Di Jakarta Nah Harus Keturunan D'oh Yang lahir Dimana Bethleh Jadi KTP Nya Maksih lahir Bethleh Kalau Lahir Lahir Di Jakarta Tuh Tidak Mungkin Mesias Sebenarnya Menenai Kasus Yang satu Ini Yesus Lahir Di Bethleh Lari 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 Dia disuruh Yesus orang Nasar dari Nasarek Ini agak bingungkan para orang Taukan Agak bingung mereka Karena waktu itu zaman itu perlu pakai katek Jadi Yesus itu yang Nasarek Bahkan bantungnya itu di dunia Dia ajak, ayo bukan itu Indonesia Dia tanya, siapa Yesus dari Nasarek? Oh, Yesus dari Nasarek Maksudnya ada di Necklen Terus juga, lihat lu Dia ajak bantungnya lebih enak-enak Enak-enak ketemu Yesus Yesus bilang, wah lihat orang Israel sejati datang Terus tanya, dari mana? Sebelum Filipus memanggil kamu Saya sudah lihat kamu berdiri di bawah bawah arah Anak-anaknya shock Lu orang bisa lihat berapa kilometer Ya, kemudian shock Ya, di bawah engkau lah Ya, saja orang Israel Yesus berkata, aku baru berkata lihat kau di bawah bawah arah Engkau akan lihat hal-hal yang di dunia sana Nah, nebelih ya Yesus lah di nebelih ya Nah, kemudian Oleh perawan Oleh perawan Wah Kalau Mesias itu dilahirkan perawan Dia akan berjalan Bahkan berjalan Dan waktu Yohanes memabuki suruh muridnya Tanya Yesus Dia di penjara Dia bilang, apakah dia atau bukan? Mereka datang Yesus bukan bilang, ini ktpsi Mesias, kan ada ktpsi Mereka bikin mesias hari ini Anda tahu apa dikata mesias? Yang diurapi Mesias artinya yang diurapi Jadi hari ini mereka banyak mengurak-urak Mesias Penyitil arifan adalah Allah Tuhan yang diurapi Sebenarnya mereka mau ngomong yang adalah mesias Makanya kalau saya pergi ke rumah dekota Biasanya mereka bilang, doktor, soretorial Minta apa Tuhan yang diurapi Dia bilang, minta maaf, tolong jangan pakai yang diurapi Saya tidak ada rencana dan inisiasi Jangan diurapi, diurapi mulu Tidak ada kira-kira tetap semungkinan untuk mengurap-urap Dengan marak yang mengurap itu Ini bukan kebetulan Karena ini adu jaman Karena mesias palsu akan menurun Maka istilahnya, terminologinya itu dikopaprikkan dulu Dibikin biasa, dikopaprikkan Yang diurapi, yang diurapi Oh, beberapa waktu yang mau ada dari saksi Jehova Pengajaran saksi Jehova paling benar Karena itu disimpulkan oleh tim terkurat Di Amerika, tim yang terkurat Saya bilang, justru itu semakin memastikan bahwa itu sesat Karena tim terkurat itu artinya tim mesias Kamu ngerti gak bahasa diberani itu nanya? Yang ku ngerti artinya mesias Nah, jadi saya bilang Kamu mau kasih tau saya bahwa hasil penafsiran kalian itu Dari tim mesias palsu, palsu misana Bagaimana bisa betul? Yang menghasilkan tim mesias palsu Ya, jadi Melakukan mujizat Ini membuatkan mesias datang akan melakukan mujizat Jadi Tuhan Yesus melakukan mujizat Itu bukan sok-sokan Itu adalah untuk memenuhi Janji alat om mesias datang akan melakukan di mujizat Dia hanya membangkitkan tiga orang mati Tiga orang mati Satu, anak Yesus yang baru mati Kedua, pemuda dan di kota lain yang baru sampai di kubur Tiga orang mati Tiga orang mati Kapan Tuhan akan membangkitkan semua orang percaya? Nanti Kapan Tuhan akan membangkitkan semua orang percaya? Kapan Tuhan akan membangkitkan? Jadi bukan sekarang Menyentang esok membangkitkan orang mati Itu tidak benar sama sekali Itu jalan-jalan sesat Nah, Tuhan Yesus melakukan mujizat Untuk membuktikan kemesiasannya Ingat Tuhan Yesus berkata Pada akhir jaman akan datang banyak mesias palsu Dan katanya yang mereka lakukan adalah melakukan mujizat Karena mesias palsu Iblis Lucifer tahu bahwa mengadakan mesias itu adalah salah satu tanda mesias Maka dia menuntut dirinya mesias Maka dia harus melakukan itu Itu yang dia harus lakukan Nah, dikumpulkan dalam jatuhnya Mesias datang akan menunggang keledai Yesus memasuki kota Jerusalem Menunggang keledai Mengapa Yesus datang Maksudnya jualan utam yang lalu tidak datang sekarang Karena menunggang keledai Karena menunggang keledai Kalau Yesus datang sekarang Dia memasuki kota Jerusalem naik mercy Bukan menunggang keledai Karena sudah menunggang keledai Karena sudah menunggang keledai Dia akan memasuki Jerusalem menunggang keledai Maka saat dimana keledai masih dipakai sebagai alat Waktu saya di Amerika Terima kasih